Pesawat Air Asia QZ8501 yang hilang kontak ketika menuju Singapura dari Surabaya dipastikan dalam kondisi light terbang. Pernyataan tersebut disampaikan CEO Air Asia Anthony Francis Fernandez dalam jumpa pers Minggu 28 Desember 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Pesawat Air Asia QZ8501 yang hilang kontak sekitar pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Otoritas penerbangan menduga pesawat mulai hilang kontak di sekitar perairan Teluk Kumai, Belitung Timur. Minggu malam pencarian pesawat QZ8501 dihentikan sementara waktu. Proses pencarian akan dilanjutkan Senin pagi. Terima kasih. Terima kasih.